Oke, ketemu lagi dengan saya Alfian Di video ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya untuk mengubah warna langit pada foto ini yang putih seperti ini Menjadi seperti ini Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Oke, langkah pertama kita akan membuang langit ini Dan menggantinya dengan stock foto langit yang lebih dramatis Caranya kita klik layar kemudian ke channel Kita pilih layar yang bangunan masjidnya ini cukup gelap Misalkan layar green ini Karena kita akan seleksi warna yang putih Nah, caranya kita duplikat layar channel green Drag ke sini Kemudian kita ke image adjustment ke level Nah, kita akan membuat warna hitam dan putih Caranya kita slider di sini Supaya yang hitam tambah hitam dan yang putih tambah putih Nah, seperti ini Nah, kemudian yang putih seperti ini Oke, kita kesel lagi Supaya kita nyeleksinya gampang Nah, misalnya seperti ini kita klik Oke Nah, kemudian untuk menyeleksi warna putih Kita bisa klik bagian ini Nah, otomatis warna putih akan terseleksi Nah, disini ada beberapa warna putih yang terseleksi Nanti kita akan Perbaiki Kemudian kita kembali ke RGB Kita hapus channel ini Kita ke RGB Kita kembali ke layar Kemudian untuk menghilangkan bagian yang diseleksi Kita klik layar mask dengan cara Sambil menekan tombol ALT Nah, seperti ini Oke, kemudian kita bikin solid color Kita isi dengan warna putih dulu Sementara Kemudian kita taruh di bawahnya Sehingga fotonya seperti ini Nah, ini akan kita lihat Seleksinya Tadi ada yang Bocor disini Kita klik layar mask ini Sambil tekan ALT Nah, jadi kelihatan bagian mana Yang belum terseleksi dengan Sempurna Nah, kita ke brush Dan kita sapukan warna putih disini Positinya kita 100% Supaya benar-benar terseleksi dengan baik Oke Oke, saya rasa cukup seperti ini Untuk mengembalikan Oh, ini kita Buat hitam Sebelah sini Harusnya hitam Ini putih Harusnya Oke Kurang lebih seperti inilah Kemudian kita kembali Klik ALT Dan Seperti ini Nah, jadi ini layarnya Nah, kemudian kita klik Kita pilih gambar langit Saya akan pilih Yang ini mungkin Cepat trap Ini akan saya balik Seperti ini Dan saya akan taruh di bawah layar masjidnya Nah, pada awalnya akan tampak seperti ini Tapi di bagian tepi ini masih kelihatan Langitnya kurang realistis Kelihatan pasangan Kelihatan tempelan maksud saya Jadi, caranya Kita klik layar ini Kemudian ini kita ganti warnanya Antara putih dan biru Kita pilih disini Nah, untuk layar ini Kita ubah ke objek biasa Layar biasa Dan kita klik disini Layar mas Kita klik gradient Kita kembalikan dulu hitam Saya akan membuat Langit ini Gradient dari bawah ke atas Seperti ini Nah, oke Jadi, dari bawah ke atas Dari terang semakin agak gelap Nah, ini jadi agak realistis ya Kalau misalkan kita tidak kasih gradient Kemudian Nah, kelihatan sekali Kalau langitnya tempelan Nah, oke Sampai disini Kemudian Nah, ini kalau Tanpa layar Color fill biru Seperti ini Nah, kemudian Saya akan Turunkan opacity-nya Jadi, sekitar 70 Kita bisa ketikkan Angka 70 disini Kemudian Untuk masjidnya Akan saya Terangkan sedikit Ke brightness And contrast Saya pakai clipping mask Supaya yang terkena efeknya Layar yang Tepat berada di bawahnya Efek brightness Oke, seperti ini Oke Kemudian Untuk saturasinya Akan saya naikkan Gak usahakan Antara langit Dan objek Masjid ini Sudah Baik contrast Maupun Exposure-nya itu Serupa Jadi Gak kelihatan Aneh Oke, seperti ini Kemudian Untuk saturasi Saya akan Naikkan Oke, segini Untuk warna birunya Dan saya Keser Seperti ini Nah, kemudian Saya akan Merge layar Caranya Klik Ctrl Shift Alt Kemudian E Nah, jadi Apa yang Tampak di layar ini Dijadikan Dalam satu layar Atau Cara lainnya itu Kita klik layar baru Di sini Kemudian Kita ke image Ke apply image Kemudian Layarnya Kita merge Kemudian Blindingnya Normal Dan channelnya RGB Dan kita klik Oke Seperti ini Nah, kemudian Kita akan Masukkan beberapa Filter Saya menggunakan Nick Collection Color Effect Pro 4 Untuk memberikan Detail warna Untuk memberikan Detail pada Langit Caranya Ke detail Extractor Di sebelah sini Nah, ini Akan kelihatan Detail langitnya Lebih dramatis Namun Di bagian Masjidnya Ini kelihatan Terlalu Over Shedonya Jadi Seperti ini Untuk Efek radiusnya Saya pilih Fine Kemudian Conderasnya Saya turunkan Saya naikin Sedikit Juga bisa Oke Seperti ini Saturasi Tambah Sedikit Juga boleh Di atur Sedemikian rupa Kita atur Sedemikian rupa Supaya Terlihat Tetap Terlihat Natural Oke Ini Sebelum Nah, kemudian Biasanya Di foto Landscape itu Pakai filter Yang namanya GND Atau Gradual Natural Density Kita akan Tambahkan filter Supaya Langit yang di atas ini Ada Gratasi Dengan warna Yang agak Hitam Nah, ini filternya Nah, jadi kita bisa Atur Seperti ini Vertical Shift Saya tidak ingin Filter ini Mengenai Bangunan Masjidnya Jadi untuk Langit saja Kalau seperti ini Kan kena semua Ini saya geser Untuk sedikit Bagian atas saja Kemudian Upper Tunnelnya Untuk yang bagian atasnya Saya turunkan Supaya lebih gelap Seperti ini Oke Kita bisa Lihat bedanya Seperti ini Apabila Detailnya kurang Kita bisa Naikkan lagi Seperti ini Kalau sudah Kita Coba Compare Seperti ini Ini sebelum Saya sudah Seperti ini Seperti ini Sebelum Ini sesudah Kemudian Kita klik OK Nah, seperti ini Ini untuk seleksinya Seperti ini Ya teman-teman Ya, lumayan Cepat juga Daripada kita Seleksi manual Oke, demikian Kita akan Lihat Before After Ini adalah Foto Sebelum Dan ini adalah Foto Sesudah Oke, demikian video Kali ini Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Supaya tidak Ketinggalan dengan Video-video berikutnya Silahkan bisa Subscribe ke channel ini Terima kasih Saya Alfian Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih